Kalau kakak mau aneh-aneh di belakang diri, buat diri itu ya insya Allah gak rugi ya karena apa yang kakak lakukan itu ya akan kakak tanggung sendiri nanti akibatnya. Kalau udah selingkuh tuh berarti dia udah gak bisa gitu. Aku sih berkomitmen untuk tidak ya. Gak akan pernah mau ngasih kesempatan. Olda Metro Jaya menyebutkan artis Muhammad Rizki alias Rizki Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lestiani alias Lesti Kejora. Ini adalah pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga antara lain kekerasan fisik, seksual, psikologis hingga penelantaran. Sedangkan kekerasan fisik kembali terbagi dalam tiga jenis yakni yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan menyebabkan kematian. Zulpan mengatakan kekerasan yang dialami Lesti Kejora terjadi pada 28 September 2022 pada pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dini hari di rumah keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan. Zulpan juga menyampaikan saudara Muhammad Rizki ini melakukan kekerasan fisik, terlapor berusaha mendorong dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga jatuh ke lantai. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. KDRT tersebut kembali terulang pada pukul 09.47 waktu Indonesia Barat. Saat itu Rizki menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membanting korban ke lantai dan dilakukan berulang kali. Atas kejadian tersebut, Lesti kemudian melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga meminta Lesti untuk melakukan visum untuk melengkapi laporannya. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa dua saksi yang menyaksikan kejadian KDRT tersebut, yakni satu asisten rumah tangga Lesti, serta satu karyawan di perusahaan milik Lesti dan Rizki. Zulpan mengatakan langkah selanjutnya dari kepolisian adalah menjadwalkan pemanggilan terhadap Rizki Bilar. Nanti dijadwalkan segera tutur Zulpan. Terima kasih.